Intro Film ini dimulai dengan penampakan sepasang muda-mudi yang tidak halal, yang berpura-pura memainkan sebuah peran suami-istri yang kini tengah berjalan menuju ke rumah orang tua si pria ini. Nah disini ada yang tau gak siapa nama dari mbak cantik yang satu ini? Ayo, siapa jenengnya re? Ya, dia ini adalah Kanayume, salah satu artis yang memiliki mata yang nakal, matanya belok re. Seng-seneng moto belok, mesti seneng na artis sih kira. Dan sekaligus dia ini adalah artis yang kalau main itu ya, meskipun sedang dalam keadaan musim kemarau gitu, tapi rasanya seperti musim hujan. Kenapa? Karena semua tempatnya itu jadi basah re. Kasur, lantai, tembok, semua itu jadi basah. Kayak kebanjiran gitu lah ya, dari sumber mata air yang tidak disangka-sangka. Nah, cowok di sampingnya ini adalah suaminya yang bernama Satoshi dan yang satu lagi adalah ayah Satoshi alias Mertua Kana. Nah, ceritanya mereka ini sudah menikah selama 3 tahun dan belum memiliki seorang anak. Dan mereka ini sekarang tengah berniat pindah dan tinggal bersama ayahnya Satoshi. Karena ibunya telah meninggal beberapa bulan yang lalu re. Sehingga, karena Satoshi ini gak tegel melihat ayahnya ini hidup sendirian, kan dia ini sudah tua toh, takutnya ada apa-apa gitu. Sehingga, mereka kemudian memutuskan untuk tinggal di sini sembari mengurus ayahnya. Padahal, ayahnya sendiri sih gak menginginkan hal itu. Karena dia gak ingin merepotkan kehidupan anak dan juga menantunya tersebut. Karena bisa dibilang, ayahnya ini adalah orang yang mandiri gitu, mandi sendiri. Makan sendiri, minum sendiri, tidur bareng-bareng tapi. Dan dia ini pintar masak ya. Jadi bisa dibilang, dia ini sebenarnya gak masalah gitu, meskipun dia ini hidup sendirian. Dan ternyata bener saja, gak perlu menunggu lama-lama re, alias besoknya. Terlihat kalau Satoshi dan ayahnya ini sekarang aja sudah bertengkar. Ayahnya ini memarahi Satoshi karena dia ini gak bisa apa-apa. Disuruh belanja gak bisa, bersih-bersih rumah gak ngerti, main ML kalah terus, main pepeng sorja kena-kena, ngertinya minta give a lock terus. Sehingga, ayahnya ini disuruh tambah pusing gitu dengan keberadaan anaknya di rumah ini. Sementara, anak gak bisa berbuat apa-apa melihat kejadian itu dan hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Jadi kok sinetron kira? Dan film ini pun dimulai. Dan ternyata, doa karena tadi mujarab yore. Kesokan harinya, pas mereka tengah sarapan, ayahnya tadi meminta maaf karena telah memarahi anaknya. Karena dia sadar yore, mungkin anaknya itu kalah main ML dan pepeng shot karena sudah turun-temurun yore dari keluarga. Sehingga, ayahnya pun kemudian memakluminya dan dia kemudian memberi tahu tempat untuk membeli cheat map hack terbaru. Sehingga, kini kehidupan mereka pun kembali damai. Dan kana juga bahagia melihat suami dan ayah mertuanya tersebut rukun kembali. Ayahnya kemudian pamit untuk berangkat kerja karena dia ini harus kejar setoran yore, yaitu nyamen di terminal sarkem. Dan ketika ayahnya sudah berangkat, Satoshi kemudian ingin merasakan sensasi baru, yaitu mengajak kana untuk bercocok tanam di ruang tamu. Jadi sekarang bercocok tanam sudah nggak di sawah lagi ya re, dikira wakmu, naik sawah, nggak bondo. Namun, ayahnya tadi yang dikira sudah berangkat, tiba-tiba dia ditelepon oleh temennya dan temennya tersebut mengatakan Untuk menyuruhnya membawa modem in the home sekalian towernya, biar nantinya pas mereka ngamen biar bisa tiktokan sekalian gitu. Sehingga, ayahnya ini kemudian kembali lagi masuk ke dalam rumah tersebut. Dan disini, dia kemudian mendengar suara celepak-celepak dari dalam rumah. Ayahnya ini pun kemudian mencoba melihatnya, tapi ternyata sudah selesai re. Dan disini, dia kemudian mengetahui kalau anaknya ini memiliki performa yang buruk ya. Sehingga, terlihat kalau kana tidak terlalu puas dengan hasil karya suaminya. Kesakan harinya, kana yang masuk ke dalam kamar ayahnya untuk membersihkan kamarnya. Dan disini, ayahnya kemudian mengatakan kalau kemarin, dia telah melihat adegan penggenjutan mereka. Dan ayahnya melihat kalau kana ini terlihat begitu sedih ya dengan nafkah batin yang diberikan oleh suaminya. Sehingga, ayah mertuanya ini kemudian menawarkan untuk mengajari bagaimana cara menjadi petani sejahtera. Ya, meskipun dengan dipaksa sih. Namun, setelah kejadian itu, kana tidak memberitahukan kejadian pemaksaan tersebut kepada suaminya. Sehingga, kejadian itu pun kembali terulang. Berapa kali dah itu? Entahlah, pokoknya film ini berdurasi 2 jam, re. Ya, cukup lah untuk menteklokkan dengkul kalian, yo. Sehingga, meskipun awalnya itu terpaksa, yo. Sekarang, kana ini justru ketagihan, yo. Dengan performa gerakan piston milik mertuanya. Dan Satoshi merasa bahagia, yo. Karena melihat ayahnya ini sekarang terlihat lebih akrab gitu dengan istrinya. Sehingga, mereka bisa hidup bersama tanpa merasa canggung lagi gitu, pikirnya. Namun, tanpa sepengetahuan Satoshi, setiap kali ia berangkat kerja, istrinya di rumah justru bermain masak-masaan dengan ayah mertuanya. Yang awalnya sih, emang beneran mau masak makanan, yo. Tapi akhirnya, yang dimasak juga adalah pikang anget milik kana. Dan kejadian tidak terpuji itu pun terus berlanjut untuk waktu yang sangat lama. Sampai suatu ketika, kana kemudian memberikan sebuah surat kepada Satoshi. Dan itu tadi adalah hasil tes dari rumah sakit. Yang ternyata, kana ini sekarang telah mengandung pipit calon sarjana pepengset generasi terbaru. Dan Satoshi terlihat begitu bahagia, yo, mendengar berita tersebut. Sementara kana sendiri terlihat begitu lega karena kelakuan bejatnya gak ketawar. Dan ayahnya terlihat begitu bangga, yo, dengan hasil karyanya. Dan juga dengan kebodohan anaknya. Dan film Pusuk ini pun berakhir. Terima kasih telah menonton!